Hai orang sakitong orang sakitong hahaha 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 segera pakean cecah orang muntah raih oh sada ini rameh hahaha 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman di video kali ini saya ingin ajak teman teman untuk mempelajari kasus burung seperti ini di depan tadi kita sama sama bisa melihat burung itu sempat mengeluarkan suara cililin ya dan burung itu juga neken cuma setelah itu burung itu ada obi ya ekspresinya dia obi dia kayak burung ngeplay ya paruhnya diusap usap patuk patuk tangkringan gitu itu menandakan burung itu obi nah teman teman ini kan burung muda ya awal penjurian saat burung itu digantang pertama kali saya memang sudah melihat burung ini bagus depannya di depan itu enak saya tidak sempat untuk merekam dari awal karena saya juga ada pantauan di burung lain yang di juara satu itu jadi burung ini itu saya melihat memang juga dia kerja bagus di awal sudah keluarkan suara-suara ancaman ya suara-suara tembakan panjang nah teman teman burung muda ya biasanya kalau dia itu mempunyai mental bagus semangat tarung yang ada gitu ya dia merasa paling bisa itu di burung muda di awal itu saat dia melihat burung wah seolah-olah tuh di habis-habisin tuh pokoknya tapi dia gak mikir kalau dia keluarkan suara-suara panjang ini nanti ini akan menguras tenaga dia ya alazir apa teman teman burung itu akhirnya tidak bunyi burung itu menunjukkan dia obi dan dia nerpa jeruji ya seperti itu teman teman dan rata-rata di kasus burung muda ya seperti ini maka teman temanku apabila mempunyai burung dengan kasus seperti ini mulailah untuk bertindak biasanya kalau orang yang masih ambisi sudah tahu burungnya seperti ini tetap diupayakan dengan naikkan atau turunkan settingan itu ya nah ya kalau kita bicara burung dewasa is oke ini kita bicara tentang burung muda teman teman kemungkinan besar saat burung seperti ini kita turunkan settingannya mungkin mulai dari awal itu sudah tunjukkan obi bisa seperti itu bisa juga dia tidak kerja sama sekali kalau diturunkan settingannya nah kalau kita naikkan settingannya dengan harapan nih kita mungkin setut burung itu ya naikkan settingan lombanya harapannya apa supaya burung itu mempunyai tenaga yang bagus kan jelas tuh tapi ya perlu teman teman ketahui dengan menambahkan porsi EF ini ya ini juga akan menaikkan birahi burung karena burung ini burung muda burung muda itu burung yang belum ada kestabilan dalam birahi maka di saat tenaganya lho yuk birahinya terlalu tinggi ya itu tadi berlakulah obey itu tadi teman teman nah teman teman kalau teman teman inget ya di pembahasan pembahasan video itu seringkali saya ingatkan kepada teman teman tentang burung muda gitu ya jangan geber burung muda itu selalu saya ingatkan kenapa? sebenarnya saya perhatian saya tidak ingin teman teman dengan susah payah dengan menunggu waktu lama ya mungkin susah payah untuk mendapatkan burung atau teman teman yang mengupayakan dari trotolan udah susah payah juga mengupayakan supaya burung itu tumbuh bagus ya dan menunggu waktu yang cukup lama tapi harus merasakan pahitnya itu ya mungkin manisnya hanya satu bulan dua bulan burung yang kelihatan udah berani dilombakan terus akhirnya burungnya seperti ini memang mungkin ya pernah juara satu ya tiga besar akhirnya terus berlaku seperti ini kan sayang itulah saya sebenarnya perhatian dengan teman teman dan tidak bosan untuk mengingatkan teman teman tentang kasus-kasus burung muda yang nanti jatuhnya seperti ini gitu ya nah kalau sudah ketemu OB itu nggak sehari dua hari nggak sebulan dua bulan nggak semudah dengan menaikkan menurunkan settingan ya jadi kasus di burung muda itu teman teman ya kalau nggak OB ya itu jatuh mental itu itu semuanya itu urusannya fisikologis gitu ya satu OB dua jatuh mental kalau jatuh mental mungkin arahnya burung akhirnya akan takut kalau OB burung itu bukan takut pengertiannya ini burung ya ini burung ya saat diturunkan ditaruh di dalam di krodong ya diasingkan gitu ya burung ini pasti gacor dan ini pasti mengeluarkan materi-materi yang dasyat ini burung ya dan di rumah pasti burung itu gacor tapi saat digantangkan akhirnya berlaku seperti itu kan disayangkan teman teman sebenarnya kita udah dapat burung bagus nih ya tapi kalau teman teman tidak sadar diri tidak memahami bahwa ini burung muda ya akhirnya burung yang tadinya seharusnya bagus jadi burung receh ingat teman teman masa keemasan burung murai batu yang kita upayakan dari muda masa keemasannya itu bukan saat dia pastol atau di umur muda ini tadi loh masa keemasannya itu nanti saat burung itu mendapatkan kestabilan bilahi dimana di umur 3 tahun kalau kita patokan itu yang paling enak itu ya patokan satu kali mutasi dari trotol itu mutasi ya terus 2 kali mabung atau ganti bulu nah ini umumnya burung sudah mapan birahim jadi kita akan lebih mudah nantinya untuk menaikkan atau menurunkan settingannya gitu teman teman ya sayang teman teman burung seperti ini ya burung ini kalau aku lihat dari awal sayang saya tidak bisa merekam dari awal ya karena saya juga ada pantauan di burung yang juara satu jadi burung ini saya sempat lihat saat digantangkan burung ini sudah enak di tangkringan atas dia selalu mengeluarkan materi-materi dahsyat dan panjang-panjang ya dia neken ya itulah burung muda burung muda itu merasa paling bisa kalau dia punya mental yang bagus dan semangat tarung yang bagus dia merasa paling bisa merasa paling berani berusaha untuk menguasai berusaha untuk menjadi alfa gitu ya tapi ya itu tadi masalahnya adalah pada tenaga dan ya memang nih ya kalau tenaga berarti gini mas kita naikkan aja tenaga itu mungkin dengan umbaran ya supaya dia punya napas panjang atau ya seperti mana pembahasan-pembahasan saya ini ya untuk menaikkan tenaga itu yang jelas dari asupan cara otomatis berarti kan menaikkan jumlah porsi EF nya itu kan kalau kita bicara burung yang sudah umur atau burung yang sudah dewasa kalau di burung muda ya ini tadi loh temen-temen kalau kita turunkan kemungkinan dia tidak kerja atau dia berlaku birah itu dari awal bukan dari ini kan tengah-tengah ini tadi ya mungkin kalau kita turunkan itu dari awal sudah seperti itu lalu-lalu aja atau dia tidak kerja sama sekali nah kalau kita naikkan ya itu tadi mungkin awalnya dia gemprong-gemprong tapi tengahnya bermasalah oh berarti pakai umbaran nih pakai fisiknya kembali lagi temen-temen harus dipahami ini burung muda sudah banyak sekali kasus-kasus burung seperti ini saya nggak mau temen-temen akhirnya apa yang tadinya punya burung bagus terus diupayakan yang merasa bahwa burung itu rusak gitu ya entah itu karena settingan atau sering diadu nanti akhirnya temen-temen karena sulit ya tidak bisa menyelesaikan akhirnya temen-temen bosen dan tidak mau bermain burung murai batu nah temen-temen itu tadi permasalahan di burung muda saya pengen temen-temenku semuanya memahami bahwa sebenarnya burung yang sudah temen-temen punya hari ini yang sudah bagus masa kemasannya itu bukan saat dia muda tapi nanti ya saat dia betul-betul stabil di birahi dan mentalnya nah di saat burung nanti bertambah umurnya itu nanti pengertiannya kalau murai batu itu tambah enak tambah stabil lagi gitu ya temen-temen ya saya rasa cukup sekian sukses rade